2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat-sahabat yang Allah SWT muliakan Saat ini kami dari Samudera Quran, Pelko, juga Dunrat, berada di Dusun Mentigi Desa Malaka, Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, Alhamdulillah Di siang hari ini kami Sudah menyalurkan Mendistribusikan titipan dari Anda Para Donatur kepada kami Dan kami sudah salurkan langsung Kepada warga Musul Mentigi Desa Malaka Ada sembako Berupa beras, kemudian Mi instan, minyak, telur Ketua ketinggalan dan lain sebagainya Saya akan Mencoba untuk mewawancarai Dengan Bapak Pak Marhun Pak Marhun Pak Marhun ini adalah ketua RT 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 1 di Mentigi ini ya Pak Marhun Pak Marhun Boleh berbagi cerita Berbagi kisah kepada Saudara-saudara kita yang menyaksikan Bagaimana awal-awal Terjadi gempa Soal Mentigi dan Mombok Utara Termasuk yang Parah ya Terjadinya musik Di lima kecamatan di Lombok Utara Di lima kecamatan di Lombok Utara Dan pada malam hari Dan pada malam hari Sekitar jam 8 Lebih 10 menit Tiga itu saat orang Salat Isya Terjadilah gempa besar Sehingga pada saat itu orang Berlarian Nah setelah orang Semuanya sampai di luar masjid Baru Maksudnya Tidak Tidak Tapi masjidnya Sudah Temboknya Hancur Dan di sebagian tempat Di wilayah Lombok Utara ini Ada yang masih teroboh langsung Seperti di Rampansor Dan di Lading-lading Nah kalau disini Di bagian barat Tidak ada Namun Di saat itu Dan pada malam itu juga Orang mengatakan Orang mengisukan bahwa Setelah kembak itu ada tsunami Tiba Semua penduduk Yang di sekitar Kecamatan Pemenang ini Lari ke gunung Naik Naik ke gunung Semuanya naik Tidak berani turun Setelah dua hari kemudian Ada yang turun Satu dua orang Nah setelah itu Mereka membuat tenda Di atas gunung Nah Sementara Pada saat itu kan Disini ada Relawan-relawan yang lewat Dikiranya disini Tidak ada manusia Karena orang belum turun Ke bawah Nah setelah Tiga hari kemudian Adalah banyak orang Disini di sekitar lapangan ini Barulah Kita membuat posko Untuk penanggulan gempa Maka kami kumpulkan Bantuan-bantuan Relawan Berupa Sembako Kemudian kami Bagikan Ke penduduk-penduduk Biarpun di atas Kami data semuanya Kami bagi kemerata Ya dua tiga hari Sudah terkumpul Berlaku bagi Itu pun Mereka hanya Terima beras Ya sama-sama Tiga kilo Itu Saking banyaknya Jumlah kakaknya Disini Sekitar Tiga ratus Tiga ratus Tujuh puluh kakak Dan jiwanya Sekitar Nama ribuan Pak Oh nama ribu Ya Ya salah Sekitar Seribu Nama ratus Seribu Nama ratus Sekitar Seribu Nama ratus jiwa Nah setelah itu Setiap hari Mengalir terus Bantuan dari Relawan Dan dari Cerita juga ada Namun Hanya kalau saya hitung Ada lima kali Kalau tak salah Kemudian setelah Apatah 25 Agustus Darurat Apa Apa namanya Dicabut Tanggap darurat Dicabut Sehingga Bantuan-bantuan Relawan Sangat berkurang Berkurang sekali Namun ada Dalam satu minggu Atau Tiga empat hari Kadang ada Satu dua orang Yang bawa kita Bantuan Itu pun Tidak mencukupi Untuk masyarakat Dan Setelah gempa Yang sangat kami butuhkan Itu berupa tenda Selimut Dan pakaian Namun Kalau kami beli sendiri Tenda Tidak bisa kami beli Karena terlalu mahal Pada awalnya Sebelum gempa terjadi Tenda Yang ukuran Empat kali enam Itu hanya Kalau tidak salah Harganya Dua ratus ribu Tetapi setelah terjadi gempa Orang beli semua Sehingga dia naik Sampai satu juta Perlembarnya Dari asalnya Dua ratus ribu Menjadi satu juta Sehingga kami pun Tidak mampu beli Tidak mampu Kalau ada pun Bantuan dari lawan Itu tenda Kotarpal Baru kami bisa Minta Itu pun sebagian orang Tidak mencukupi Makanya dalam satu tenda Ada seberapa banyak orang 100 orang Kalau tendanya besar Itu Karena tidak punya tenda Masing-masing Setelah Sebulan kemudian Agustus September Nah baru Sekarang masing-masing Pulang ke rumah Membuat tenda di rumah Masing-masing Dan Membuat Rumah-rumah darurat Dari hasil Apa dari bekas-bekas Rumah mereka Riatatnya Kayunya Membuat Terbisa Berteduh lah Dari hujan Ini termasuk Lombok Utara Ini Lombok Utara Kampung Pemenang Yang Kampung Pemenang ini Wilahnya paling barat Oh paling barat Tapi maksudnya Utara Ya Lombok Utara Inilah Lombok Utara Kampung Pemenang Yang Berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat Oh Lombok Barat Ada ini gak apa Informasi buat Teman-teman yang menyatakan Kira-kira yang dibutuhkan Yang diperlukan ke depan Apa selain sembako Yang saat kami butuhkan Untuk saat ini Memang rata-rata Penduduk disini Kalau dibuatkan Rumah darurat Rumah apa Bertembok Memang rata-rata Mau Penduduk disini Membutuhkan rumah Kayu Rumah kayu Rumah kayu Kayu ini Nah jadi mereka Sekarang butuh Kayu Bedek Dan atapnya Itu aja Kurang-kurang lebih itu Kalau buat biaya Satu rumah itu berapa Kalau ini saat ini Yang beratapkan alang Sekitar 15 juta Tetapi kalau Sepandai kita belum tahu Kita belum tahu Karena belum dibuat Ini sekitar 15 juta Sampai 20 juta Kurang lebih ya Sampai 20 juta lah maksimalnya Kalau yang pakai sepandai gitu ya Karena ini yang buatin relawan Sehingga gak dihitung Ongkos tukangnya Sekitar 20 juta lah Baik-baik Dan memang sembako selalu ya Setiap hari Karena kebutuhan Ya memang sembako Karena kita juga Setiap hari butuh makan Namun Tidak mencukupi Setiap harinya Kadang hari ini datang Sudah mungkin Satu minggu yang lalu Dia tak pernah datang Baru hari ini Kita terima lagi Sembako Kembanan dari Bapak-Bapak Baik Ucapan terima kasih Pak Untuk para donatur Yang ada di Bandung Dan sekitar ini Jawa Barat Pak Semoga ada lagi Yang mau mengirim ke sini nanti ya Terima kasih barang kami Silahkan Kami sampaikan banyak Terima kasih kepada donatur Yang dari Jawa Bandung Jawa Barat Bandung Dari Jawa Barat Yang telah peduli terhadap kami Yang kena musibah gempa ini Karena dengan bantuan Dari Bapak-Bapak Semoga bantuan ini Bukan bisa Berkah Dan dengan bantuan ini Juga Bapak-Bapak Semoga diberi Rezeki yang lebih banyak lagi Amin Amin Bisa kami juga Terus-terus dibawakan Rezekinya Amin Untuk dibagikan kepada kami Amin Insya Allah Dan ini bukan yang pertama Juga bukan yang terakhir Bantuan ke sini Ataupun ke daerah lain Insya Allah Kita upayakan untuk juga Terus ya Amin Jadi sinatur rahmi kita Tetap berlanjuran Amin Ini sebagai simbolisasi Kepada Bapak RT Pak Marhun Pak Marhun Di Dusun Kementingi Mudah-mudahan Bermanfaat untuk semua warga Amin Amin Terima kasih banyak Atas perhatian Anda Saya Didi Nugraha Mewakili teman-temanku yang Saat ini bergugas Ada Walion Ada Kang Dhani Ada Pak Haji Dian Dari Samudera Quran Pelfo dan Donutra Kepada Bapak Jasa Kepada Bapak Tuhan Amin Rosop Juga semuanya Vila Kancil Vila Kancil Kedai Abu Bakar Kecu Hufla Kids Hufla Kids Hufla Kids Ideya Dan semua para donatur yang ikut serta Tentu tidak ada kata telamat baga anda Jangan-jangan setiaan Kali-jangan Barat-barat Amin Biasa Kepada Kepada Subhanallah Mabih Dika Asyadu Walaillahi Walaillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perdeh Perdeh Terima jilbabnya juga Oh ada jilbabnya juga Jilbabnya Alhamdulillah Ini jilbabnya dari Sama kantongnya itu Pak Haji Ini sama kantongnya dikasih Di dalam tas ini ada jilbab Ada jilbab Barat-barat Barat Oh pakai Nah sekalian Sekalian Siap foto Siap Foto ada foto Kamera Itu aku Apa aja dia foto Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Ya Sama-sama Alhamdulillah Mana takbirnya ini takbir Alhamdulillah Semoga berharap rizkinya Amin 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 Allah Kita semua bersawadara ya Ya Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah